Setelah menuai polemik yang cukup panjang, DPR RI akhirnya mengesahkan Perpu Cipta Kerja jadi undang-undang. Dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS, tidak menyetujui pengesahan tersebut dan menyatakan walk out. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang penempatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Pengesahan Perpu tersebut akan memperbaiki dan menguatkan sejumlah kebijakan diantaranya tentang aturan bagi pekerja outsourcing, pekerja disabilitas, kupah minimum, jaminan produk halal, harmonisasi peraturan perpajakan, dan lainnya. Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Cacat konstitusi dan bukan merupakan solusi ketidakpastian hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Galupandu, Auliasya Ramadan, INews melaporkan.